Yang keempat, al-sabru ala al-adhafi, bersabar atas gangguan. Jadi sabar dalam menentukan ilmu, sabar dalam memanakan ilmu, dan sabar dalam mendawahkannya. Kenapa sabar disebutkan yang terakhir? Karena sabar adalah kunci keberhasilan dalam menjalani tiga poin yang pertama. Sabar adalah kunci keberhasilan dalam menentukan ilmu, sabar dibutuhkan dalam mengamankan ilmu, apalagi dalam masalah dakwah. Makanya disebut al-sabru ala al-adhafi yang terakhir. Sabar dalam menentukan ilmu. Ini tidak sembarang orang yang punya kemampuan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu, Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Man ra'am al-ilmah jumlatan, zahabaknahu jumlatan. Ini kata Imam Zuhri. Orang kalau tidak sabar untuk menentukan ilmu, dia akan mencari ilmu sekaligus. Oh iya. Tidak rajin datang taklim, tiba-tiba begitu ada kabli akhba atau ada satu kegiatan, udah. Datang, dia mau kuasai ilmu itu secara menyeluruh. Kata Imam Zuhri, ilmu dia juga akan iklan, hilang sekaligus. Jadi ilmu itu harus bagaimana? Dicari diperlahan, berhari-hari, bertahap. Tidak mungkin orang itu belajar semua ilmu agama dalam waktu yang singkat. Terus dia menguasai semuanya. Harus sabar. Tadaruj, bertahap. Sebagaimana kemudian Allah SWT di surat Al-Murani 79 Jadilah kamu Rabbaniin. Disebut Rabbaniin. Apa itu Rabbaniin? Kata Imam Al-Bukhari, Rabbaniin adalah yang menterbiah manusia dengan ilmu-ilmu yang dasar. Ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi menunjukkan bertahap. Mengajarkan ilmu agama dengan bertahap. Jadi butuh sabar. Tentu belajar juga butuh sabar. Datang dari rumah, duduk di majelis, untuk waktu sekian, sabar. Yang jelas, menuntut imu butuh kesabaran. Belum lagi sabar dalam memahami materi yang disampaikan. Ini juga butuh sabar. Ingat, kata Imam Ahmad. Menuntut ilmu itu adalah amal ibadah yang paling baik. Jadi ibadah yang paling afdal. Bagi yang niatnya benar. Berarti harus meneruskan niat. Bagaimana itu niat yang benar ketika menuntut ilmu? Beliau ditanya. Fa'ayu syayin tashekun niyah. Bagaimana cara membenarkan niyah? Kata beliau. Ya nuih ya tawabau fih wa yan fi'an ful jahlu. Dia meniatkan dalam menuntut ilmunya itu tawadu. Bersikap rendah hati. Dan dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan juga dari orang lain. Nah, jadi menuntut ilmu itu jangan bukan cuma sekedar ketawa ketiwi. Atau sekedar menghibur diri. Atau sekedar pengen kumpul sama teman-teman. Pengen ketemu dengan si fulah dan si alam. Ya. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah belajar. Ya. Untuk bertemu kepada Allah. Itu kita membutuhkan ilmu akidah. Ilmu, ibadah, dan seterusnya. Ilmu yang kokoh. Kalau kita gak belajar. Iman kita tidak akan kokoh. Sedangkan kita tidak akan masuk surga. Berdasarkan apa? Iman yang tidak kokoh tersebut. Ini adalah kata-kata. Terima kasih